Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Sampai jumpa lagi di video Akang Akang hari ini Membuat pulut Dari Dari lentikus Dan ketah karet cair Jadi pulut ini Simple Sangat-sangat simple Ketah karetnya itu Tidak perlu banyak, cukup segini aja Tadi pagi-pagi Akang memantangnya Terus Dan tikusnya masih ada Kemarin dipakai sedikit Masih ada sesak, lumayan banyak lah Buat kita bikin pulut Jadi Pembuatan pulut ini sangat-sangat simple Pertama bagi khusus pemula Yang pengen memikat Pasti bisa Dicampurkan dengan ketah karet Nah Oke Kita langsung aja Yang pertama-tama teman-teman Wajib siapkan air Lalu nih teman-teman Nih Air Nah Ayo siapkan air Dan ini Untuk membuka Lemnya itu Usahakan dari ujungnya Demian dari ujungnya ini Jangan ditutupkan teman-teman Karena kalau dari ujung ini Kita bisa Mengeluarkan Permen Eh Permen karet Dan tikusnya itu Dengan mudah teman-teman Nah Dengan mudah Kita keluar dulu ya teman-teman ya Selesaikan dulu Selesaikan dulu Tangan kita Sampai kita tarik-tarik Ini Aduh Ini nomor yang naik Ketan-tangan Tuan-tuan Tuan-tuan gak mau bikin pulut Tuan-tuan sangat banyak Karena Akan Cuman Mereka Pengen Mereka burung Sobon aja Tuan-tuan Ah Masalah gitu Sudah Lekat depan Terakhir Hmm Ah Kita Ambil Sampai habis Ambil Sampai habis Ah Nah Oke Ini Sebelum pulut ini Kita Campurkan dengan Permen karet Eh Permen karet Ketah karet Teman-teman ya Keseringan Membuat pulut dari Permen karet Jadi keceplosan Jadi kita itu harus Benar-benar Bisa mengondisikan Situasi Di tempat Kita teman-teman Di tempat kita Maksudnya itu Apabila musim Panas teman-teman ya Otomatis Pulut yang kita bikinnya Harus keras benar Teman-teman Kalau musim hujan Jangan terlalu keras Teman-teman Tekornya Tidak nempel Oke Kita cukup penjelasan Sedikit aja Sangat simpel Langsung aja Kita ke Proses pembuatannya Biar dia Enggak kebuang Tiga Tidak Karet Sedikit Terus aja Seperti ini Terus Kalian Putar-putar Gulung-gulung Seperti ini Untuk setelannya Nanti kalian bisa Perhatikan Biar Pulutnya Tidak merusak Bulung-bulung Teman-teman Oke Harus benar-benar Pas Tidak pas Bisa hancur Bulung-bulung Teman-teman Kalau Enggak pas Enggak bagus Teman-teman Pulut ini Akan rusak Bulung-bulung Maka dari itu Kita harus Menambahkan Lagi Ketah Karetnya Teman-teman Terus Sampai Dia Benar-benar Pas Nanti Setelannya Kita akan Setel Teman-teman Ya Biar Biar Tidak Rusak Bulung-bulung Dan Tetap Nempel Di Pulut Di Burung Sembilan Terus Does Sup ini pun masih encer encer jadi belum bisa ini harus benar-benar seperti ini kalau tidak bisa lengket di tangan biar merata ini teman-teman nah oke jadi aturannya gini teman-teman ya untuk si pulut ini encer enggak terlalu boleh encer kerasnya terlalu boleh keras teman-teman jadi harus benar-benar sedang setelannya untuk mengetesnya lengket apa tidaknya kita bisa tes di janda teman-teman kita bisa tes di sini teman-teman di kuku teman-teman ya kita tes di kuku nah kalau akang seperti itu teman-teman bisa tes di kuku akang tentunya kuku ini harus benar-benar kering dari air atau dari getah karetnya bila bila kita tempelkan di kuku sisa pulut ini tidak meninggalkan bekas tuh berarti sudah sip teman-teman sudah sip sudah bisa dipakai buat mikat dan otomatis burung yang akan terkena pulut itu tidak akan rusak bulunya teman-teman tidak akan rusak aduh mencerat mencerat teman-teman oke pulut akang sudah jadi makin cukup sekian video dari akang teman-teman semoga bermanfaat bagi yang mau bikin pulut dari permenik dari permenik karet lagi tuh teman-teman dari getah karet maksudnya teman-teman dengan lem tikus buat kalian yang hobi mikat dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video akang selanjutnya mantap nah sekian nih pulut nih terima kasih terima kasih terima kasih